Assalamualaikum Hai Sobat Eksplor Jumpa kembali dengan kita Di program kebijakan publik Di channel Eksplor Media Bersama saya Pak Finsyagian Dengan tema Filkada atau Filkadal Bersama kita saat ini Ada Bang Jali Menemani kita Kata-kata Bang Baik Oke mungkin Kita bisa langsung aja ya Bang Ini kan Filkada Serentak 2020 Dimana pada 9 Desember 2020 Terus nanti Siapapun yang terpilih Kepala daerah Di 9 Provinsi 237 Kabupaten Kota Dan 237 Kabupaten Dan 37 Kota Nah Ketika mereka terpilih Nanti kan Menjabat Praktis hanya 4 tahun Sampai 2024 Kenapa Kenapa seperti itu Karena ada Undang-Undang MDI 3 Yang Apa istilahnya itu Yang melentukan bahwa Pada tahun 2024 Itu Pilpres Pileg DPR RI Maupun DPRD Sama Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Itu dilaksanakan Secara Selentak Ya Bila 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 Secara Selentak Kira-kira Abang bisa kasih gambaran Ini Arahnya Kemana sih Kok Bisa seperti itu Ini yang pertama Yang kedua Praktis Kalau kita lihat gambarannya Kan Dia ngejabat Dua tahun pertama Adaptasi Adaptasi Pemerintahan Terus Dua tahun Di akhir Persiapan Untuk Pilpres Ya kan Pilkada kembali Dan lain sebagainya Sementara Waktu cuma 4 tahun Terus Mikirin Rakyatnya Kapan Jadi Judul tadi Itu Jadi Ngadalin Masyarakat Seru juga Judulnya Ini Pembahasan Sebelumnya Jadi Kemarin Pembahasan sebelumnya Tentang Terjadi Ketidak Efektifan Hasil Pilkada Serentak Ini Dimana Pemimpinan Yang dipilih Tidak 5 tahun Bisa kan Sebenarnya Malah Bukan 4 tahun Yang tadi Dibilang Sama Bung Farlin 3,5 tahun 3,5 tahun Kanada Masa Demensionernya Pilkada Akhir Bulan Akhir 2020 Itu Pilkada Serentak Dilantiknya Yang terpilih Itu Awal Januari 2021 2021 Pilkada Serentak Next Itu 2024 Tiga Tahun Tiga Tahun Bukan Setengah Tiga Tahun Cuman Karena Mungkin Diakhir Juga Diakhir Diakhir Tiga Diakhir 2024 Itu Tiga Tahun Ya Betul Si Judulnya Lucu Juga Kapan Buat Masyarakat Kapan Mikiran Rakyat Memang Lazimnya Itu Di luar Di luar Di luar Teran Publik Kita Asumsinya Kita Asumsikan Yang Lima Tahun Sudah Jadi Rasio Umum Misalkan Jadi Lima Tahun Tahun Pertama Adapasi Tahun Tahun Tidak 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 Tahun Ketiga Eksekusi Atau Pasti Tahun Kedua Tahun Tahun Keempat Kelima Biasanya Mereka Bersiap Kalo Misalnya Mereka Income Untuk Apa Ini Lima Tahun Ini Tiga Tahun Tiga Tahun 2001 2021 Itu Setahun Mereka Adap Ada Adaptasi Seperti Tadi Dibilang Sama Bung Parling Sampai 2022 2021-2022, mereka eksekusi program-program di daerahnya mas Mas, di tahun terakhir, itu asumsi umum biasanya, itu mereka bersiap buat 2024, terlebih mereka kader dari sebuah partai gitu kan, otomatis kan mereka harus konsolidasi, kan gitu? Nah, taruhlah asumsi itu, bisa kita pertimbangkan, menjelang 2024, semua mesin politik, semua mesin partai politik bergerak gitu kan, ketika mereka menduduki satu wilayah sebagai gubernur, atau bupati, atau wali kota, otomatis kan mereka harus ada kontribusi sama partainya Itu satu tahun terakhir, hilang 2024, tidak dihitung berarti kan, dia menjabat sebagai kepala daerah gitu kan, berarti efektifnya hanya dua tahun, dua tahun itu pun, apa namanya, kalau bicara APBD, ataupun bicara anggaran gitu kan, ini persoalannya ini gitu, Dari itu program, ketika mereka kampanye gitu kan, penyerapan anggaran, ketika mereka kampanye, dua tahun mau melakukan apa? Kan gitu? Nah, ini yang terjadi, kadang dilema juga gitu kan, memang ini dasar hukumnya kuat, karena terkait sama keputusan MK, yang memandatkan pilkada serentak itu, mulai 2024 itu serentak secara nasional Baik itu pilkada, pilpres, semuanya bareng gitu kan, ya dampaknya seperti ini, pilkada yang sekarang otomatis tidak ada lima tahun, cuman lucunya, ketika mereka tidak menjabat lima tahun, cuman honornya kan, ibu pati yang hasil pilkada sekarang ini, dia tetap lima tahun Oh, itu? Ya, kemarin sempat, apa, ada diskus kecil kan, diskus kecil, sama kawan, itu tetap, tetap lima tahun, misalkan 2021, 2021 kan otomatis kan, namanya 2026, atau dihitungnya 2020 lah gitu kan, Oh, dilantik lah, 2021 sampai 2026, berarti mereka tuh, dua tahun itu, ya kasarannya, 20 juta Ya, kurang lebih kayak gitu kan, sudah gitu, belum dihitung masa pensiun, setelah mereka tidak menjabat, setelah 2024 itu, terus masuk kan, jatuhnya pensiun mereka itu kan Ada tanggungan juga, dari negara, dari pemerintah, jadi gitu, agak dilema cuman, gimana, gimana, sesuai keputusan MK kan, undang-undang pemilu itu nomor, undang-undang nomor 10 tahun 2016, kalau nggak salah Tentang, apa, apa, penyerentakan, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala, pemilihan presiden, dan DPRD, DPR pusat, DPR tingkat 2, itu serentak, itu berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016, kalau nggak salah Terus itu patokannya Ya, jadi gitu, tel kader ya mungkin agak bener, jadi kapan buat masyarakat, ya bener juga sih Oke, terus kan kita juga punya kecenderungan kebiasaan ya, di PILPRES, PILLEG, DPR RI, DPRD 1, 2, terus sama kepala daerah, dan lain-lain, kita punya kebiasaan, kecenderungan, dimana janji kampanye tidak terlaksana di, pada, 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 pada proses pengarja, pelaksanaan, pada proses pengarjian, pada proses pengarjian, pada proses pengarjian ini kan, dimaksudkan, kecap selalu nomor 1 Ya kan, kecap selalu nomor 1 tapi kira-kira apa ya mesejnya bisa diterima nggak sih masyarakat kampanye-kampanye ini kita belum masuk ke dampaknya covid ya, nanti berikutnya tapi kira-kira mesej yang akan mereka sampaikan di kampanye ini kena nggak sih di masyarakat jujur aja nggak itu kan namanya itu kan jargon jargon-jargon ketika berinteraksi atau berkampanye kalau nggak dijargon, mau bicara apa misi-misi jargon segala macam soban, taklan, kayak gitu itu kan tools tools untuk mengkomunikasikan pesan kelompoknya atau partainya kalau nggak ada jargon gitu, nggak ada tools itu apa yang mau disampaikan nah sekarang persoalannya bagaimana mengkomunikasikan apa, pesan yang itu gitu kan yang sifatnya di masyarakat itu tidak sebatas simbolis itu cuma lip service doang nggak ada ini, cuman ya mereka datang cuman pemilu ngomong ya udah selesai itu nggak ada persoalannya itu kalau pertanyaan kayak gitu ya nggak kalau menurut saya nggak, cuman sekedarnya oke terus lanjut ke ini nih bang abang kan latar belakangnya komunikasi ya ya nah terbatasnya komunikasi ya saya tahu terus jurnalis pernah jadi wartawan juga pernah jadi pamerate dan bikinnya majalah sendiri dan lain sebagainya abang menyimakkan ya tentang apa pola komunikasi masa yang dibangun oleh karena ya kandidat di masa new normal yang terjadi oleh covid-19 gitu kira-kira komunikasi masanya itu kreatifitasnya itu gimana sih abang bisa nilainya gitu kreatifitasnya terus penyampaian public speaking-nya dan lain sebagainya kan banyak cara-cara kreatif yang mereka ngasih kalau saya perhatikan iya hmm 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 sebenarnya agak apa ya dilema juga hmm satu sisi lagi covid kan hmm otomatis polanya itu berubah secara hmm manual ke digital hmm semua kampanyenya idealnya seperti itu kan cuman memang harus terjadi satu dua itu tetap nantang kampanye secara konvensional gitu hmm nah sekarang persoalannya ketika kita bicara hmm apa komunikasi masa kita secara digital hmm apa ke public gitu kan hmm hmm kalau menurut saya nggak efektif hmm hmm pertama ya sekarang gini aja kita bicara fair aja coba hmm abang tanya ke masyarakat gitu hmm ngobrol sama abang sayur abang somay abang tukang apalah gitu kan PRT PRT segala macem ngobrol tentang politik hmm 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 umumnya berapa ya 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 mayoritas satu sampai sepuluh ketika ditanya tentang politik mereka nggak suka gitu satu sampai sepuluh orang ditanya tentang politik politik atau ngobrol tentang politik paling hanya satu dua orang atau tiga orang yang nyaut selebihnya ah ngapain ngomongin politik kan gitu hmm 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 kalau misalkan yang terjadi kayak gitu gimana itu itu komunikasi langsung ya hmm gimana kalau bicara secara digital hmm kampanye pakai webinar atau zoom atau dia nyebarin via eee 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 apa facebook atau apa gitu kan sebenarnya nggak efektif walaupun saat ini mayoritas orang hmm apa masih masih ada di rumah gitu kan di depan handphone di depan gadget masing-masing cuman ketika bicara kayak gitu kayaknya nggak nggak sepenuhnya di di apa diserap lah jadi kalau bicara kampanye politik di masa covid ini yang bentuknya sebuah apa digital apa broadcast tentang itu kayaknya sampai sore juga hmm kalau masa ini justru yang mengena kalau untuk sekarang ya seperti yang di TV tuh kayak gitu kan cuman kan itu hajatnya KPU kan KPU D hmm apa debat publik kayak gitu itu lebih-lebih pas hmm kecuali terjadi polemik gitu kan di antara itu terus rame lah gitu-itu lain cerita itu kan bicara komunikasi masal gitu kan di masa komunikasi masal bentuknya kampanye melalui media digital gimana kan gitu tadi pertanyaan kan kayaknya nggak kena susah untuk sekarang di jangankan begitu menyerah diajak ngomong-ngomong politikanya belum tentu masyarakat umum tuh bisa ini bisa take-talk lah terus lanjut ke mengenai suksesi kepemimpinannya gitu suksesi kepemimpinannya 2021 ini terus ke 2024 nanti terus pada 2024 semuanya udah berganti tuh semuanya udah berganti secara serentak ya kalaupun misalnya ada ada yang seharusnya lebih seharusnya masa jabatan yang lebih lama satu tahun tetep di disamaratakan di 2024 artinya kan ada suksesi kemimpinan di 2024 ya ke 2029 ya ke 2029 ini suksesi kemimpinan ini kira-kira akan membawa dampak seperti apa sih bang? besar saya ngeliatnya besar selain ini berbarengan secara nasional dan daerah dampaknya besar khususnya dalam kemimpinan ya mudah-mudahan enggak lah itu semua enggak terjadi lah gesekan total ketika segala macem kalau pertanyaannya kayak gitu saya cuma bisa bilang kayaknya besar dampaknya dampak pasca dan dampak perak gitu kan sama pada saat itu kayaknya akan terkipta situasi-situasi yang seru lah gitu kan ya serunya mudah-mudahan enggak seperti lalu-lalu itu memecah apa masyarakat terbelah jadi 2GB segitu mudah-mudahan enggak sampai segitu cuma saya ngeliat kayaknya besar karena ini serentak udah gitu indikator yang lain adalah bicara kepemimpinan tadi kan secara nasional ini kan kayak ada semacam transisi gitu kan transformas transisi dari generasinya yang sekarang ini sebutlah misalkan Pak Jokowi gitu kan Pak Jokowi Pak Prabowo terus juga yang lainnya gitu kan ini kan ada semacam transisi dari mereka-mereka itu ke generasi yang setelahnya misalkan kalau bisa boleh-boleh sebut misalkan Anies Pak Anies Pak Ridwan Kamil Pak Ganjar Ibu Puan gitu kan transisi ke mereka atau transisi ke Bang Parlin sekalian haligus kenapa enggak pastinya Bang Jokowi itu soalnya ada semacam fase transisi di situ yang agak nanti ketatnya di atas di tingkatan nasional itu kenceng badannya kenceng di daerah pun mereka pun lagi ini lagi gerilya juga jadi pusat di daerah tarikannya kenceng juga berlapis itu dua indikator itu saya lihat ada proses transisi kemimpinan kandarisasi sama situasinya ini serentak otomatis mesin politik masing-masing pantai dan mesin politik masing-masing ormas yang terkait yang terafiliasi otomatis kenceng lah itu seru deh kalau saya katakan sebagai tubi or not tubi itu saya bisa sekarang harapannya abang terhadap pilkada 2020 ini itu bagaimana sih karena kan kita punya pengalaman itu dari 2019 kemarin lumayan apa lumayan 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 apa sedih kita bisa move on gak sih dari situ minimal dewasa jadi kalau kalau melihat fakta yang ada kayaknya sulit belum belum bisa sampai 2024 kayaknya belum bisa polarisasi itu kayaknya agak lama juga kalau feeling ya kalau bicara analisis kita lihat fakta yang ada polarisasi itu agak sulit kayaknya udah-udah terlalu berluas terus kaitan sama apa 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 ya ya paling gini aja realnya adalah kita bicara kait aja gitu kepemimpinan jika ada hasil 2020 ini adalah efektifnya cuma 2 tahun gimana caranya walaupun 2 tahun itu menghasilkan dampak ekonomi ke masyarakat masing-masing daerah itu jelas istilahnya kurang lebih kayak gitu lah tapi disitu tergantung dari masyarakatnya ormasnya masyarakatnya civil society masyarakat setempat daerah setempat dan apa apa ya istilahnya lah jadi jangan 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 hanya menerima gitu masyarakat kalau bisa ikut ikut mengawal lah berperan aktif berperan aktif lah gitu kan di RT nya di kampungnya di desanya segala macam lah karena ini cuma 2 tahun 2 tahun 2 tahun anggarannya ada kan APBD nya ada proaktif lah proaktif lah gitu paling kerapannya itu aja maksimalkan masa 2 tahun pemimpinan Pilkada 2020 ini secara efektif efisien melakukan terjadi arah tanpa ini ya terimakasih Bang Jali demikian bincang-bincang kita kali ini bersama program kebijakan publik terima kasih atas atensi sobat eksplor semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share subscribe dan komen ya sobat eksplor terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax